Pengadilan Negeri Kelas 1 Bandung, kami siang menggelar sidang praperadilan gugatan Agus Mulyana terhadap sebuah yayasan yang menaungi salah satu sekolah tinggi di kota Bandung. Dalam sidang tersebut, penggugat hadir dan majelis hakim memeriksa kelengkapan berkas persidangan. Karena ketidakhadiran para tergugat disayangkan oleh kuasa hukum penggugat, di mana sebagai instansi pemerintah yang memiliki tim legal seharusnya hadir minimal dengan menunjuk kuasa insidentil. Dan pastilah punya tim lawyer dan mereka juga kan badan hukum, bisa kan pakai kuasa insidentil juga kalau emang tidak ada lawyer. Yang misalkan kan, ini kan jadi menghabat proses peradilan cepat, ya kan? Ya untuk institusi sebesar itulah ya, jabatan seperti ini dengan tidak hadir ke sini. Pemecatan secara sepihak ini pun disayangkan oleh penggugat Agus Mulyana. Karena prosesnya secara langsung tanpa ada pemberitahuan seperti surat peringatan. Halusnya juga karena saya merasa ada hak-hak. Saya sebagai dosen, sebagai warga negara yang didolimi, yang dilanggar. Saya hanya menuntut nama baik. Saya sebagai dosen, sebagai pribadi, dikembalikan dan mengoreksi SK yang telah dikeluarkan. Hingga kini pihak tergugat belum dapat dimintai keterangan. Agus Mulyana menilai, pemecatan dirinya terkait dengan lolosnya seleksi calon anggota komisioner Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2022-2027. Agus pun berupaya agar memulihkan nama baiknya. Selain itu juga menuntut ganti rugi imaterial sebesar 50 miliar kepada para tergugat.